dan buah hati. Ausfit Platinum mengandung 10 vitamin, 5 mineral, dan omega 3. Kombinasi mikronutrien yang penting untuk ibu terdiri dari 10 vitamin, sumber vitamin A, B, C, D, dan E. 5 mineral terdiri dari kalsium, zat besi, magnesium, yodium, dan zinc. Diperkaya dengan omega 3 terdiri dari DHA dan EPA. Diformulasikan secara khusus untuk mendukung kebutuhan mikronutrien ibu selama hamil dan menyusui agar tumbuh kembang janin optimal dan kesehatan ibu selalu terjaga dengan aroma vanila yang tidak membuat mual dan penggunaan yang mudah. Cukup satu kali sehari saja lho. Ausfit Platinum Untuk kebaikan ibu dan buah hati Baik Mbak April dan Dr. Yeni sudah bisa saya mulai ya ok, bye. Bye selamat pagi para peserta mom and dad yang sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini terima kasih karena sudah join tepat waktu ya mom and dad selamat datang di acara webinar KSSE dengan topik hamil di masa pandemi COVID-19 dengan narasumber dokter Yohanes Alda spesialis obstetri dan ginekologi dari RSIA Sammery Basra dan selamat menyaksikan juga ya untuk para peserta yang sedang menyaksikan webinar ini melalui youtube channel Sammery Basra Hospital dan mohon izin perkenalkan diri sebelumnya saya Christine dari KSSE atau Kalbe Ethical Customer Care yang akan bertindak sebagai host dan juga moderator pada webinar pagi hari ini webinar ini akan berjalan selama kurang lebih 2 jam ke depan dengan rundown sebagai berikut jam 10 sampai 10 lewat 5 opening perkenalan dan pembacaan rundown kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengenalan dari RSIA Sammery Basra kemudian dilanjutkan lagi dengan pemaparan materi hamil di masa pandemi COVID-19 oleh dokter Yohanes dilanjutkan dengan informasi produk Ausfit Platinum dan Ausfit DHA oleh apotekar Natalia Sarjana Farmasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup dan juga pengumuman door price untuk peserta yang beruntung kami ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan sebelumnya pertanyaan sudah kami kumpulkan dan kami pilih untuk nantinya dapat dijawab oleh narasumber juga untuk para moms and dads yang memiliki pertanyaan selama webinar ini berlangsung boleh langsung diketik saja di kolom Q&A untuk nanti dapat dipilih juga dan dijawab oleh narasumber jadi mohon dapat diketiknya di kolom Q&A ya mom and dads karena kalau misalnya diketiknya di chat nanti kemungkinan akan terlewat oleh kami dan nanti di akhir juga kami akan memilih 5 peserta yang beruntung yang berhak mendapatkan bingkisan menarik dari kami dan bingkisan pada webinar hari ini disponsori oleh Ausfit Platinum Ausfit DHA dan juga RSIA Sammeri Basra baik sebelum kita masuk ke webinar materi webinar pada pagi hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan juga pengenalan RSIA Sammeri Basra yang akan disampaikan oleh dokter ini kepada dokter ini saya persilahkan baik terima kasih banyak Bu Kristit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada Dr. Yohanes Alda yang sudah bergabung kemudian juga pihak Kalbe Ibu Christine Ibu Natali dan seluruh peserta webinar senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali mungkin sebagian wilayah Jakarta masih terguyur hujan ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan keselamatan kami ucapkan terima kasih kepada PT.C. Meri Prima Pia Profesor Doktor Dr. Tegu Jokifli Yaakub SPOG Konsultan Fertilitas kemudian Dr. Dr. Cutnuru Alam Spesialis Kulit Kelamin Konsultan dan Bapak Tegu Nebriza Zagladin Sarjana Farmasi Poteker Mars yang sudah juga mendukung webinar kita pada pagi hari ini juga kepada narasumber tentunya Dr. Yohanes Alda Spesialis Obstetri dan Kinekologi PT. Kalbe Farma dan seluruh peserta webinar serang sekali ya tadi temanya juga luar biasa pada pagi hari ini sebetulnya ini rangkaian Dr. Yohanes karena sebelumnya kami ada IG live dengan Dr. Yohanes dan tentang demam pada ibu hamil ternyata memang banyak sekali pertanyaan yang mengarah kepada hamil saat hamil kemudian terkena COVID jadi bagaimana hamil di masa pandemi khususnya mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan penjelasan dari narasumber izin kami memperkenalkan sedikit tentang rumah sakit tak kenal maka tak sayang izinkan saya untuk share script baik oke sebentar terima kasih Baik mohon maaf menunggu apakah sudah terlihat. Baik izin apakah sudah terlihat. Sudah tapi belum di slideshow. Slideshow baik. Oke mohon maaf. Oke sebentar. Mohon maaf saya coba. Saya izin sangat scared. Oke mohon maaf saya. Oke. Oke, saya mohon maaf saya coba share screen kembali. Oke, sepertinya saya mundur mohon maaf. Baik, terima kasih sudah tampil. Mohon izin kami berkenakan sedikit tentang rumah sakit ibu dan anak Sameri Basra. Mungkin sebagian sudah mengenal dan sudah menjadi pasien kami. Terima kasih banyak. Kami berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, nomor 31, Pondok Bambu, Dorensawit, Jakarta Timur. Mungkin yang sudah melewati flyover Pondok Bambu, sebelah kiri dari arah Basura City, lokasi kami berada. Kemudian kami berdiri 1 Desember 2010, jadi pas 2020 kemarin, 1 Desember, kami 10 tahun. Kemudian kami rumah sakit ibu dan anak, kelas C. Dengan unggulan tentunya layanan ibu dan anak dan pelayanan fertilitas terpadu. Fisi kami meningkatkan kesehatan dan ikut mengurangi kematian anak dan perempuan melalui layanan terpadu bermutu internasional dengan unggulan fertilitas dan menu anupros. Ini misi kami, memenuhi mutu internasional, menyediakan tenaga terampil dengan pengatuan terkini, menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi para dokter spesialis. Menjadi rujukan untuk pemberi layanan terutama dan hal fertilitas dan menu anupros. Dan terakhir menjadi rujukan bagi pemberi layanan kesehatan untuk kegawa daruratan bayi dan anak. Untuk sarana dan perasarana rumah sakit, cukup mungil ya. Harapannya bisa personal hospital, sehingga kita nyaman di dalamnya. Kemudian ada IGD tentunya dengan tiga tempat tidur, rawat jalan dengan lebih dari tujuh poliklinik, rawat inap dengan tujuh belas tempat tidur, kemudian tiga tempat tidur untuk layanan intensif, dua kamar operasi, satu kamar bersalin, laboratorium. Mungkin yang khas dari kami selain laboratorium darah atau klinik, kami juga ada laboratorium teknologi reproduksi berbantu yang merupakan unggulan dari rumah sakit kami dan farmasi 24 jam. Ini layanan gawat darurat kami, 24 jam bisa diakses, kemudian ini rawat jalan kami. Ada poliklinik, spesialis obstetric kinekologi tentunya, spesialis anak, spesialis bedah dan urologi, penyakit dalam, kulit dan kelamin, spesialis gizi, spesialis radiologi dengan dilengkapi dengan USG 40 tentunya. Kemudian gigi dan mulut dengan spesialis konservasi gigi dan spesialis kedokteran gigi anak. Kemudian klinik laktasi, poliandrologi dan termasuk di dalamnya untuk imunisasi lukosis suami atau ILS. Kemudian layanan fototerapi juga kami tersedia untuk pasien-pasien yang memerlukan layanan ini dengan gangguan autoimun. Kemudian medical check-up dengan berbagai pilihan, diatermi dan inhalasi dan ada juga skin dan hair treatment. Ini tim bayi tabung kami tentunya sudah sangat kenal dengan Profesor Dokter-Dokter Tegu Julki Priyakub, SPOG konsultan fertilitas. Kemudian Dr. Nur Hidayat Kusuma, SPOG konsultan fertilitas. Dr. Aidrus, SPOG. Dan Dr. Niken Puji Pangastuti, SPOG konsultan fertilitas. Dan Dr. Objin yang lain, Dr. Gita Nurul Hidayat, SPOG. Dr. Noni Nurul Hidayat, SPOG. Kemudian tentunya Dr. Yohanes ada yang pagi hari ini menjadi resumber. Dr. Heni Rahmawati, SPOG konsultan onkologi. Jadi ada yang khusus tentang onkologi untuk obstetri. Kemudian Dr. Putih Lingkogeni yang mungkin kalau kita hadir di klinik hari minggu, bertemu dengan Dr. Putih dan Dr. Yohanes. Kemudian Dr. Spesialis anak kami, Dr. Lia, Dr. Anissa, Dr. Jud Badria, Dr. Zidni, dan Dr. Rosi. Ini layanan rawat inap kami dari SWI. Ini layanannya, mudah-mudahan cukup nyaman. Untuk bunda yang akan bersalin, yang akan program untuk kehamilan di tempat kami. Kemudian ada PPIP. Kemudian ada PIP. Kemudian tentunya ada kelas 1, kelas 2. Ada semi-PIP juga. Kemudian ada kelas 1, dengan 2 tempat tidur. Kemudian kelas 2, dengan 4 tempat tidur. Dan kelas 3, dengan 6 tempat tidur. Tapi kami coba, sesuai dengan yang ditampilkan ya, kami coba senyaman mungkin untuk pasien. Kemudian penunjang untuk layanan rawat inap kami juga ada ruang bayi tentunya. Dan ada pelayanan rooming in. Jadi ibu, bunda dengan bayi bergabung begitu dari awal setelah bersalin. Sehingga bondingnya sudah terbentuk. Kemudian ada pemberian asli eksklusif bagi bayi baru lahir. Pelayanan lain yang bersifat invasif dan intensif. Tentunya ada pembedahan, karena kami memiliki ruang operasi. Ada laparoskopi, isteroskopi, dengan minimal invasif. Sehingga waktu penyembuhan menjadi lebih cepat. Kemudian ada micu dan perinatologi. Kemudian penan unggulan. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Tentunya kami ada layanan, konsultasi, dan pemeriksaan penunjang terkait bayi tabung, IVF. Kemudian simulasi ovarium, bayi tabung, simpan buku embryo, simpan buku sperma, inseminasi intrauterin. Penunjang lainnya yang juga tersedia di kami tentunya dari radiologi. Yang tadi terkait dengan bayi tabung, ada pemeriksaan untuk HSG. Mungkin beberapa sudah mendapatkan layanan HSG di kami. Ini laboratorium imunoandrologi, seperti analisa sperma, kemudian pemilihan jenis kelamin yang bisa dilakukan di kami. Layanan farmasi dan ambulans. Layanan lain yang menunjang tentunya juga kami siapkan. Gizi, kemudian rekamedik, ada ATM juga kami ada, vending machine, dan mudah-mudahan ketersediaan parkir yang cukup nyaman. Layanan lain mungkin ini akhir dari perkenalan kami yang memang cukup baru di masa pandemi ini. Mudah-mudahan juga bisa membantu para pasien untuk mendapatkan layanan di kami. Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan rumah sakit. Seperti hari ini, dengan webinar, dengan IG Live, dengan Kulwap. Kami mencoba untuk terus memberikan informasi dan juga promo-promo layanan. Bisa dinantikan terus ya di YouTube kami, kemudian di website kami, di media sosial rumah sakit lainnya. Kemudian kami juga ada pendaftaran online. Jadi bagi mereka yang ingin tidak terlalu menunggu lama di rumah sakit, tidak terlalu mengantri lama di rumah sakit, bisa langsung mendaftar dengan aplikasi pendaftaran online kami. Dan bisa terus dipantau dari rumah begitu. Kapan harus siap-siap menuju rumah sakit dan bersiap di poliklinik. Kemudian konsultasi online juga kami sediakan untuk para pasien yang mungkin belum bisa datang ke rumah sakit karena 1D9H bisa dengan konsultasi online. Selanjutnya ada imunisasi drive-thru. Ini juga harapannya bisa membantu baik pada pasien dewasa ataupun pasien anak yang khawatir. Saya tidak berani ke poliklinik memasuki area rumah sakit. Kami bisa lakukan imunisasi di kendaraan ayah bunda. Jadi cukup di kendaraan, nanti dokter dengan didampingnya perawatnya datang untuk melakukan imunisasi. Bisa untuk anak, bisa untuk dewasa. Saat ini kami masih berlaku untuk promo imunisasi influenza dan untuk mencegah kanker. Kami juga siapkan, jadi mungkin bisa nanti menghubungi pihak rumah sakit. Kemudian untuk layanan farmasi. Sebelumnya kami ada layanan farmasi pengantaran obat. Jadi ayah bunda kalau agak lama mungkin racikan resepnya ya. Cukup lama karena kami harus teliti menyiapkannya. Bisa menunggu di rumah, nanti obatnya diantar ke rumah. Atau mungkin ayah bunda mau makan dulu di mana. Begitu nanti akan kembali lagi ke rumah sakit cukup dengan drive-thru. Berkoordinasi dengan bagian farmasi kami. Kemudian kami juga ada senam Zumba online. Harapannya tetap semangat sehat di masa pandemi ini. Setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung. Dan layanan laboratorium klinik, laboratorium darah yang dilakukan dengan home visit. Baik, mungkin sedikit perkenalan dari kami. Mohon maaf tadi ada kendala di awal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita bisa saling mengenal. Terima kasih banyak. Saya lagi kepada narasumber pada hari ini. Dr. Yohanes Alda. SPOG yang sudah bergabung. Pihak Kalbi. Pihak Panitia tentunya. Dan seluruh peserta webinar. Kami mohon maaf mungkin tadi ada yang di awal ya. Kami ada yang harus dipersiapkan. Kemudian tadi terkendala. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang akan kita ambil dari webinar pada pagi hari ini. Tentunya sangat berguna untuk bunda khususnya sedang akan menyiapkan atau sedang hamil. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Christine. Terima kasih Dr. Yanyi untuk penjelasan mengenai RS-nya. Dan baik kita akan langsung masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan CV singkat dari Dr. Yohanes. Dr. Yohanes Alda, spesialis obstetri dan ginekologi, menempuh pendidikan S1 profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Kuangsi Medical University dan S2 spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini Dr. Yohanes praktek di RSIA Sameri Basra. Baik kepada Dr. Yohanes, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan coba membahas mengenai tren penyakit saat ini, yaitu COVID-19 dan khususnya pada Ibu Hamil. Jadi saya langsung coba share screen. Sudah terlihat ya? Sudah dong. Oke. Selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan awal lagi. Jadi topiknya hari ini adalah tentang hamil di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui COVID ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lebih sampai sekarang. Jadi mulai dari, kalau di Indonesia, mulai dari bulan Maret 2020. Likit lagi juga bulan Maret lagi. Likit lagi setahun. Sebenarnya dia sudah mulai dari bulan Desember sebelumnya, kalau di dunia ini. Nah kita, awalnya kita harus tahu apa sih COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus. Dia adalah virus ukurannya sangat kecil. Kenapa dibilang 19? Karena dia pertama ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan waktu itu di Cina. Nah virus ini disebut corona karena dia memiliki gambaran seperti makota di pinggir-pinggir yang seperti ini. Makanya disebut virus corona dan dia menimbulkan gejala seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas jika pada masyarakat umum. Nah kalau pada orang hamil, apakah beda gejalanya? Ternyata kurang lebih sama. Jadi pada orang hamil, gejala yang paling banyak itu adalah demam, diikuti dengan batuk, lalu badannya terasa lemas atau malais. Dan gejala lain juga tetap sama, sesak, nyeri otot, nyeri tenggorokan, bahkan bisa juga menimbulkan diare. Jadi penyakit ini gejalanya bukan di saluran penafasan saja. Jadi kita tetap harus hati-hati karena gejalanya bisa bermacam-macam. Nah lalu bagaimana sih penyebaran virus ini? Kenapa kita takut banget sama virus ini? Kita harus tahu jadi virus ini menular melalui udara. Melalui batuk, atau bersin, atau bahkan kita bicara dengan orang yang terinfeksi. Si koronavirus juga kita bisa terinfeksi. Dan juga dengan sentuhan, berpelukan, berbagi makanan, atau menyentuh barang yang terinfeksi juga kemungkinan dapat menyebarkan virus ini. Nah jadi kita harus paham juga bahwa ada yang namanya droplet dan airborne. Jadi kalau droplet itu dihasilkan dari misalnya kita batuk atau bersin, dan dia ukurannya lebih besar droplet itu. Lalu kalau airborne itu adalah dengan ukuran sangat kecil, kurang dari 5 mikron. Jadi kalau misalnya ada orang yang terinfeksi virus corona di dalam satu ruangan, misalnya dia beraktifitas di dalam ruangan itu, dia batuk, dia bersin, atau bahkan dia bernafas pun bisa menyebarkan virus corona di dalam ruangan itu. Jadi begitu kita masuk ke ruangan itu, kalau kita tidak pakai masker, kita tidak menjaga kebersihan, kita bisa tertular, walaupun kita tidak berinteraksi langsung dengan orang tersebut. Kalau kita ingin coba membandingkan seberapa kecil sih ukuran virus corona itu, nah di sini kita bisa lihat, jadi ukuran ini ukuran rambut, potongan rambut kita itu 50 sampai 180 mikron. Sedangkan virus corona itu adanya di sini, sangat kecil dia, 0,1 sampai 0,5 mikron. Jadi sekitar 500 kali lebih kecil dari rambut, jadi benar-benar tidak terlihat, dan virus itu benar-benar sangat menyeramkan. Nah juga banyak kemarin trending bahwa virusnya bisa ada di barang nih. Memang dari penelitian, virus itu bisa bertahan di permukaan itu dengan waktu yang berbeda-beda. Misalnya di tembaga 4 jam, di kardus sampai 24 jam, di stainless steel sampai 23 hari. Cuma sampai saat ini belum ada kasus positif corona yang disebabkan karena barang seperti ini. Namun tetap kita harus mencari kebersihan dan tetap berhati-hati sekali. Nah ini data terbaru saya ambil kemarin, untuk kasus yang terkonfirmasi COVID sampai saat ini di Indonesia sudah sampai 1,2 juta. Nah 1,2 juta itu angka yang sangat besar kalau kita, itu orang semua kan. Jadi kita harus memikirkan betapa banyaknya orang yang terinfeksi virus corona. Nah yang aktif sampai saat ini itu 160 ribu. 160 ribu kalau kita pikir itu satu stadion Senayan itu lebih. Nah jadi banyak banget. Walaupun persentasenya kecil, hanya 12 persen dari kasus yang terkonfirmasi. Namun kita harus tetap hati-hati. Yang sembuh pun juga sudah banyak, sebenarnya 1 juta lebih orang. Namun di sini angka yang cukup mengkhawatirkan itu adalah yang meninggal 34 ribu orang dengan persentasenya 2,7 persen. Nah sedangkan kalau di dunia kurang lebih rata-rata sekitar 1 persen. Jadi angka kematian di Indonesia karena virus corona ini masih cukup tinggi. Ini kalau kita lihat perkembangan kasusnya juga cukup. Signifikan naiknya ini dari bulan Januari kita masih tetap naik-naik pros. Bahkan satu hari bisa sampai kurang lebih 14 ribu pasien, 14 ribu orang yang terkonfirmasi COVID paling banyak. Kita lihat tren di sini juga mulai ada penurunan. Dengan adanya vaksin mudah-mudahan bisa cukup membantu ya. Lalu ini juga untuk tren nasional. Kita lihat trennya masih meningkat. Nah pertanyaan yang sering diajukan juga adalah pasien, kalau lagi hamil apakah lebih rentam tertular COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Jadi pasien hamil dan tidak hamil itu resikonya sama. Dan gejala wanita hamil dengan COVID-19 dan juga sama seperti wanita yang tidak hamil. Namun kalau misalnya kita hamil dan tertular COVID-19 itu resiko untuk komplikasinya lebih besar. Dan 90% wanita yang hamil dengan COVID-19 itu akan sembuh sendirinya. Lalu untuk pada saat kehamilan nih, apakah COVID-19 meningkatkan komplikasi jawabannya? Ya. Namun itu terjadi jika infeksi COVID-19nya cukup berat hingga menyebabkan radang paru. Kalau misalnya kita sudah radang paru atau disebut pneumonia, maka resiko persalinan prematur dan operasi cesar akan meningkat. Nah ini juga salah satu yang pasti akan ditanyakan. Yaitu apakah COVID bisa menular ke bayi di dalam rahim? Dari semua penelitian yang ada di dunia sampai saat ini, jawabannya adalah belum jelas. Memang ada yang ibu melahirkan dengan COVID dan bayinya juga terinfeksi COVID. Namun, metode infeksinya itu kita belum tahu jelas apakah dari dalam rahim atau tertular dari sejak bayinya lahir lalu tertular dari udara karena ibunya juga positif COVID. Selama kehamilan, waktu kontrol kehamilan itu juga akan sedikit berubah di zaman COVID ini. Jadi biasanya kita kontrol ke dokter kandungan satu bulan sekali. Untuk saat ini disarankan pada awal kehamilan hanya periksa satu kali, trimester satu satu kali, trimester dua satu kali, 20 minggu, lalu di trimester tiga empat kali. Ini dilakukan untuk mengurangi resiko ibu hamil tertular corona karena terlalu sering ke rumah sakit. Jadi setiap kali pemeriksaan juga cukup banyak yang dilakukan. Ini yang minimal harus dilakukan dan dengan catatan ini adalah untuk pasien yang hamilnya normal saja. Namun jika misalnya hamil yang memiliki masalah, itu nanti akan diususkan dengan dokter kandungannya lagi. Nah, kalau misalnya lagi hamil tiba-tiba tertular COVID, nah apakah kita harus terkontrol hamil? Jawabannya kita bisa isolasi mandiri dulu. Jadi, kalau misalnya hamilannya baik tidak ada masalah, bisa istirahat dulu 14 hari, isolasi mandiri di rumah, sampai virusnya benar-benar tumbuh, baru kita melakukan konsultasi kehamilan setelah itu. Nah, ini juga data dari tahun lalu. dengan corona ini tentu kita sangat bosan ya dengan WFH di rumah perusahaan udah kurang lebih satu tahun, kita nggak liburan kemana-mana. Tentu sangat membosankan. Cuman kalau kita lihat di sini, kita harus tetap berhati-hati. Karena setiap kali liburan, kita lihat di sini sekitar bulan Juli nih, mungkin sekitar liburan lebaran, setelah liburan, tren kasusnya sangat naik banyak sekali. Lalu juga nih, sekitar bulan Oktober, November, Desember, di waktu liburan, setelah liburan, tren kasusnya naik lagi. Jadi memang mobilitas penduduk itu dengan liburan, jalan-jalan, kita semua, itu sangat meningkatkan resiko tertular COVID ini. Nah, kalau ibu hamil apa sih yang harus diperiksa pada zaman COVID ini? Jadi semua ibu hamil yang akan melakukan persalinan harus diperiksa status tertular virus corona atau tidaknya. Karena dari penelitian di Amerika itu 88% kasus hamil positif yang corona itu tidak memiliki gejala. Jadi memang banyak sekali kasus corona yang ternyata positif, cuma pasiennya baik-baik aja, ibunya baik-baik saja. Nah, metode pemeriksaan itu bisa dengan beberapa pertanyaan, dengan pemeriksaan refit, atau dengan PCR, bahkan dengan CT scan dan phototorax. Jadi phototorax ini juga mungkin perlu dilakukan pada ibu hamil jika memang dibutuhkan dan masih relatif aman untuk bayinya. Lalu untuk persiapan persalinan, selama COVID ini, jadi untuk persiapan persalinan, seperti biasa selain mengikuti kelas persalinan, kontrol kehamilan, nutrisi yang baik, dan ibu hamil itu juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum tanggal taksiran persalinannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko tertular COVID. Jadi waktu nanti kita sampai ke persalinan, melahirkan, mudah-mudahan ibunya sehat, jadi bayinya juga tidak tertular COVID nantinya. Nah, untuk operasi, COVID-19 itu bukan suatu indikasi untuk dilakukan operasi sesar. Namun memang jika kita tertular COVID dan terdapat komplikasi, mungkin misalnya pneumonia atau pernafasan kita kurang baik, maka mungkin itu harus dilakukan operasi. Namun jika keadaan COVID-nya stabil, gejalannya minimal, bisa dilakukan persalinan normal. Nah, untuk rumah sakit nih, pasti sering ditanya nih sama bapak-bapak terutama, boleh nggak sih saya namenin istri saya? Jadi, untuk saat ini kebijakan tiap rumah sakit berbeda. Dan biasanya boleh ditemani oleh satu orang, tapi harus dipastikan lagi ke tiap rumah sakitnya. Lalu mengenai bayi, jadi bayi baru lahir dari ibu COVID yang sebenarnya ibu positif COVID itu harus dipisahkan, diperiksa, dan diperlakukan dengan standar pencegahan penularan. Dan bila perlu, jika bayinya kita curigai terinfeksi COVID, maka harus dilakukan swab dan pemeriksaan darah nih pada hari pertama dan dua minggu setelahnya. Jadi, yang ini yang harus kita sebagai misalnya calon orang tua baru, ibu baru harus berhati-hati terhadap COVID ini, karena kita nggak mau bayi kita baru lahir, baru umur satu hari, baru umur empat belas hari, sudah diperiksa macam-macam, baru umur empat belas hari, satu hari, sudah disuruh kan kasihan banget ya. Nah, lalu untuk perawatan gabung, jadi kita tahu bahwa rawat gabung itu sangat signifikan untuk proses penyusui nantinya. Apakah ibu yang tertular COVID itu bisa rawat gabung dengan bayinya atau harus dipisah? Jawabannya adalah, tidak selalu kita harus lihat status COVID ibunya, keadaan bayinya jika COVIDnya minimal dan bayinya juga sehat, mungkin masih bisa dilakukan rawat gabung dengan catatan, ibunya harus dengan protokol kesehatan yang baik, harus menggunakan masker, harus cuci tangan yang rajin, harus jaga benar-benar kebersihannya dengan baik. Sehingga menularkan resiko bayinya tertular dari COVID nanti. Nah, satu lagi pertanyaan yang sangat menarik juga adalah, apakah si virus COVID ini bisa menular dari air susu? Jadi sampai saat ini datanya belum jelas, namun memang ada satu penelitian dari Badan Kesehatan Dunia, bahwa ada beberapa sampel ASI dari imbu yang COVID diperiksa, dan 43-nya itu negatif COVID, dan tiga ada yang terinfeksi virus, namun dari pemeriksaan itu kita belum bisa memastikan apakah virusnya hidup atau tidak. Jadi proses penularan dari ASI sampai saat ini belum jelas, dan resikonya juga sangat kecil. Nah, jadi untuk rekomendasinya kita masih, misalnya kita terinfeksi COVID, hibu ambil terinfeksi COVID, selanjutnya melahirkan masih boleh untuk menyusui, dengan catatan sering cuci tangan, pakai masker atau face mask, melakukan misalnya gejalanya sangat berat, atau sangat mengganggu, atau sedang sangat baru-baru, virusnya sangat banyak, bisa melakukan perahasi. Dan asinya nanti diberikan oleh orang lain yang sehat, misalnya suaminya, atau kakaknya, orang tuanya, bisa membantu memberikan si ASI itu dengan botol jadinya, atau dengan sendok, dengan cup feeder juga bisa. Lalu untuk protokol kesehatan ini sangat penting, jadi ini dari Badan Kesehatan Dunia, saya ambil. Jadi kalau misalnya ada ibu yang terinfeksi COVID, masih bisa nih, masih boleh untuk menyusui anaknya. Dengan catatan seperti tadi, harus bersih, pakai masker, sebelum dan setelah menyusui harus cuci tangan, sering membersihkan ruangan, alat-alat juga. Namun kalau misalnya kita sakit, atau misalnya baru menunjukkan gejala, baru positif COVID-nya, virusnya masih banyak, kita bisa juga dengan perahasi. Dan jika tidak bisa, misalnya perahasinya juga masih sedikit, atau misalnya kita terlalu takut, masih ada pilihan lain untuk dengan asidonor. Seperti itu ya. Nah ini juga sebenarnya sangat penting nih, karena satu tahun, dengan di rumah aja, nggak kemana-mana, pasti kita akan sangat bosan. Dan itu sangat mempengaruhi dari kesehatan mental kita. Jadi yang dapat dilakukan, pertama kita bisa mengurangi nonton berita. Ini itu, ini itu. Memang kita harus tetap update, memang kita harus cari-cari benar-benar sumber yang terpercaya. Jangan kebanyakan nonton berita yang bikin kita stres sendiri. Lalu juga tetap lakukan olahraga teratur di dalam rumah. Banyak olahraga yang bisa dilakukan, terutama untuk ibu hamil, juga tetap harus olahraga teratur dengan intensitas ringan sedang. Misalnya seperti yoga, atau jalan, atau sepeda statis, itu boleh dilakukan oleh ibu hamil. Lalu tetap juga makan makanan yang sehat, 4-5 sempurna, ada nasinya, ada lauknya, sayur mayur, buah, susu. Nah yang poin keempat ini sangat penting. Jadi melakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah. Biar kita gak bosan, kita harus menemukan aktivitas atau hobi yang bisa menyenangkan kita. Jadi memang, corona ini, sepertinya bisa memunculkan hobi-hobi baru nih. Ternyata yang gak bisa kita lakukan selama ini, bisa kita lakukan pada saat COVID ini. Lalu untuk menjaga hubungan sosial, juga sementara kita virtual dulu. Jadi misalnya, dengan keluarga, dengan teman dekat, kalau bisa sih jangan ngumpul-ngumpul dulu. Kita bisa dengan misalnya seperti ini, dengan Zoom, atau telepon dengan video call, semuanya masih bisa kita lakukan, supaya kita, kesehatan mental kita juga tetap baik, dan juga mengurangi resiko penularan COVID. Untuk tren terbaru juga vaksin, vaksin sudah masuk ke Indonesia, moga-moga juga cepat tersedia vaksin, untuk seluruh masyarakat, sementara baru untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau kita sudah divaksin, seperti kita lihat di gambar yang di bawah ini, ini yang merah ini adalah orang yang terinfeksi COVID nih, misalnya ada tiga orang dari sebanyak ini, lalu yang putih adalah yang tidak diimunisasi. Misalnya terjadi penularan, maka yang terinfeksi COVID berikutnya bisa menjadi sebanyak ini. Karena kita tahu dia penularannya sangat cepat, dan angka penularan juga sangat tinggi. Sedangkan kalau misalnya kita sudah diimunisasi, kita sudah divaksin, menjadi kuning di sini, kita lihat di sini resiko penularan sangat rendah, yang tertular juga hanya sedikit jadinya. Jadi diharapkan dengan vaksinasi ini, sebagian besar masyarakat Indonesia itu bisa kebal terhadap virus, namun juga bukan berarti kita bisa seenak-enaknya setelah kita divaksin, kita tidak pakai masker, protokol kesehatan juga diabaikan, tidak begitu. Jadi tetap kita harus jaga kesehatan, tetap pakai masker, setelah divaksin, sehingga mengurangi risiko penularan. Nah ini ibu hamil, ibu menyusui, ibu basalin, ibu minifas itu harus kita benar-benar menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, sering cuci tangan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk protokol kesehatannya, jadi kemana-mana harus pakai masker. Sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, lalu juga mengurangi interaksi dengan orang lain, karena kita benar-benar mau menjaga kesehatan ibu hamil, terutama nanti untuk si bayinya, karena kita tidak mau bayi kita masih kecil, bayi yang kita tunggu-tunggu, ternyata dari kecil sudah tertular COVID. Sekian pemoparan dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada buah acara, terima kasih. Baik, terima kasih dokter Yohanes untuk materinya, sangat lengkap sekali dok, dan dokter boleh tetap di sini dulu ya dok, karena kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk informasi produk Ospet Platinum dan juga Ospet CHA yang akan dibawakan oleh apotekar Natalia. Silakan Mbak Natalia. Selamat siang kepada dokter Yohanes Alda, kepada dokter Yeni, kepada panitia yang bertugas hari ini, dan juga nih kepada semua moms yang menghadiri webinar pada siang hari ini. Sebelumnya salam kenal, saya Natalia dari Kalbe Pharma, dan izinkan saya untuk sedikit sharing ya moms yang mengenai produk-produk dari Kalbe yang memang bisa sangat mendukung kehamilan moms selama masa pandemi ini agar selalu sehat dan fit. Nah langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya share dulu. Apa sudah terlihat untuk screennya? Ya, sudah. Oke. Jadi yang mau saya sharingkan hari ini adalah what happened in the first 1,000 days of life atau apa yang terjadi di seribu hari pertama kehidupan seseorang. Nah, di sini moms langsung bisa lihat ya, seribu hari pertama kehidupan itu penting. Tapi sebenarnya seribu hari pertama kehidupan itu apa sih? Seribu hari pertama kehidupan adalah periode dari moms awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi dari moms hamil, itu kan si anak sebenarnya sudah hidup ya di dalam perut moms ya. Nah, itu sudah dihitung sebagai hari pertama dari seribu hari. Sehingga kalau masa kehamilan itu dihitung, seribu hari itu akan berakhir di ketika anak berusia 2 tahun, di ulang tahun yang kedua. Nah, apa sih yang menjadikan seribu hari pertama kehidupan ini unik? Karena seribu hari pertama kehidupan adalah periode emas untuk membangun fondasi bagi tumbuh kembang anak. Maksudnya apa sih? Seribu hari pertama kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan nutrisi yang diterima di seribu hari pertama kehidupannya. Dan jika nutrisi seseorang yang diterima di seribu hari pertama kehidupannya itu baik, maka itu akan membawa kesehatan bukan hanya buat saat ini saja, moms, tapi juga kesehatan si anak di masa depan. Artinya, saat ini si anak sehat, tapi di masa depan juga resiko si anak untuk menderita penyakit-penyakit seperti darah tinggi, jantung, diabetes, dan sebagainya, itu juga menurun. Artinya, di masa depan si anak akan lebih sehat. Nah, tadi kan kita bicara nutrisi ya, moms, siapa menuhan nutrisi di seribu hari pertama kehidupan. Nah, kalau nutrisi ini, kita kenal ada dua jenis. Ada nutrisi makro dan ada nutrisi mikro. Bedanya apa? Kalau nutrisi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk kehidupan sehari-hari, untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, dia biasanya banyak dikandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Karena kebutuhannya juga besar, jadi kandungannya juga banyak. Contohnya apa? Nah, ini ada karbohidrat. Pasti ya, siapa sih orang Indonesia yang nggak konsumsi karbohidrat? Kalau belum makan nasi, itu belum makan namanya. Gitu ya, moms, ya. Nah, selanjutnya ada protein. Jadi, protein ini juga banyak dikandung dari makanan kita sehari-hari. Dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan sebagainya. Lalu, ada juga lemak. Nah, lemak ini juga termasuk dalam nutrisi makro. Artinya, kebutuhannya juga cukup tinggi di dalam tubuh. Biasanya kita bisa dapat dari, misalnya kalau buah-buahan, itu ada di dalam alpukat dan juga biasanya di daging-daging. Nah, tadi ada nutrisi makro. Nah, berarti ada yang mikro. Kalau makro dibutuhkan dalam jumlah besar, kalau nutrisi mikro itu kebalikannya. Jadi, dia sebenarnya kebutuhannya hanya dalam jumlah kecil saja. Oleh karena itu, kandungannya di dalam makanan juga kecil, ya. Pamsia juga rendah. Nah, tapi walaupun dia sebenarnya dibutuhkannya sedikit saja, dia itu punya fungsi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Untuk produksi enzim, hormon, dan sebagainya. Nah, nutrisi mikro ini apa saja sih? Jadi, nutrisi mikro itu ada satu, vitamin, dan yang kedua, mineral. Nah, jadi vitamin dan mineral ini sebenarnya kandungan di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari juga tidak terlalu banyak. Nah, inilah yang menjadi tantangan untuk kita, Mams, memenuhi si nutrisi mikro ini. Karena belum tentu nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah memenuhi rekomendasi harian atau sudah memenuhi kebutuhan harian dari kita. Terutama untuk ibu yang hamil dan ibu menyusui. Karena orang saja tidak hamil dan tidak menyusui, butuh makro dan mikronutriens. Apalagi yang hamil dan menyusui. Dia itu kan punya peran lebih, berarti ya. Si ibu hamil harus memastikan janin berkembang dengan baik di dalam perutnya. Kemudian kalau si ibu yang lagi menyusui harus memastikan produksi asinya optimal. Jadi, pastinya ada tambahan kebutuhan harian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk membantu memenuhi kebutuhan harian tersebut, biasanya selain makanan sehari-hari, juga dikonsumsilah suplemen atau vitamin. Supaya untuk mengejar kekurangan dari kebutuhan harian itu bisa lebih mudah dan bisa dicapai. Seperti itu ya, Mams ya. Nah, ini adalah kebutuhan harian dari mikronutriens yang tadi sudah saya ceritakan, Mams. Jadi, kalau dilihat, sebenarnya kebutuhan mikronutriens itu banyak banget ya, Mams ya. Ini adalah listnya mikronutriens apa yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Ini hamil, ini menyusui. Nah, banyak banget ya, Mams ya, vitaminnya. Mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, lalu ada berbagai vitamin B, ya, B kompleks nih, B1, B2, B3, B6, B12. Lalu ada vitamin C juga, ada asam folat, yang pastinya ibu hamil pasti kenal banget nih sama vitamin yang satu ini, si asam folat. Lalu ada kalsium, magnesium, zat besi, iodium, zinc, atau seng, bahasa Indonesia-nya, dan juga omega-3. Dan ternyata, Mams, kesemuanya ini itu dibutuhkan ya. Bisa kita lihat ini adalah rekomendasi dari AKG atau dari Kemenkes. Ya, ini ibu hamil segini, butuhnya ibu menyusui segini, butuhnya. Nah, biasanya kalau dokter-dokter obsjin itu juga banyak menganut dari Vigo, rekomendasi Vigo, di mana Vigo ini Federasi Dokter Obsjin Internasional, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini semua dibutuhkan dan semuanya penting. Dibutuhkan untuk apa? Tentunya masing-masing dari si mikronutriensi ini juga punya fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya asam folat untuk perkembangan saraf, lalu kalsium untuk perkembangan tulang, ada omega-3 untuk perkembangan otak, dan sebagainya. Nah, jadi Mams, inilah yang mau saya sharingkan. Dari Kalbe punya satu produk, kebetulan kita memang baru launching bulan Oktober tahun lalu, yaitu Osfit Platinum, di mana Osfit Platinum ini adalah multivitamin dan mineral selama hamil dan menyusui. Yang komplit dan adekuat. Jadi komplitnya itu apa sih? Komplitnya itu dari segi komposisinya. Karena kalau kita lihat Mams, semua yang dibutuhkan ini, semua yang dibutuhkan ini, ini semua sudah ada di dalam Osfit Platinum. Jadi kalau Mams minum satu kapsul Osfit Platinum, itu sama saja dengan Mams sudah menerima segini banyak mikronutriens ke dalam tubuh Mams. Jadi ini isinya, lebih detailnya lagi, ada 10 vitamin. Vitaminnya itu campuran dari vitamin A, B, C, D, dan E. Terutama Mams ada asam folatnya. Asam folat ini ada 400 mikrogram. Kemudian ada vitamin D3-nya juga, kolekalsiferol. Ini vitamin D3, nama lainnya. Dan juga ada beta-karoten, atau ini sumber vitamin A, yang memang vitamin A ini juga dibutuhkan. Untuk perkembangan visual si bayi. Nah, lalu selain vitamin, ada juga 5 mineral. Mineralnya apa aja sih? Ada FE, verofumarat. Ini adalah zat besi. Dan ini juga termasuk yang penting ya Mams ya. Karena apa? Karena menurut data, hampir 50% ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Nah, anemianya yang paling banyak terjadi memang karena defisiensi zat besi. Jadi, di sini kita juga sudah ada zat besi di dalam si osir platinum yang sesuai dengan rekomendasi harian. Lalu ada kalsiumnya. Kemudian ada iodine atau iodium. Ini juga penting Mams untuk perkembangan otak dan juga untuk menjaga fungsi tiroid dari Mams semua. Lalu ada magnesium dan zinc yang juga penting nih untuk sistem imun. Kemudian ada omega-3 yang terdiri dari DHA dan EPA. Jadi, kalau kita lihat banyak sekali, lengkap sekali kandungan dari si osir platinum ini. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya ya Mams ya. Tadi kan banyak-banyak buat apa sih diminum semua gitu. Isinya kan banyak banget tuh. Apa iya semuanya itu punya fungsi di dalam tubuh. Ternyata memang punya fungsinya masing-masing Mams. Nah, ini saya highlight beberapa saja ya Mams ya. Jadi, belum semuanya nih saya cantumin. Tapi saya highlight beberapa. Ini contohnya vitamin A. Dia berperan dalam perkembangan penglihatan. Kemudian asam folat untuk perkembangan saraf. Dan mencegah biasanya kalau ibu-ibu hamil itu pasti konsumsi asam folat. Supaya tidak terjadi neural tube defects atau tabung sarafnya itu bisa terbentuk dengan sempurna. Kemudian ada juga vitamin D. Vitamin D ini fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium. Dan juga untuk sistem imun ya Mams ya juga bisa. Lalu ada zat besi tadi untuk mencegah anemia. Ada kalsium untuk pembentukan tulang. Dan untuk mencegah terjadinya preeklampsia. Lalu ada vitamin B12 untuk saraf dan sel darah merah. Ada zinc untuk sistem imun. Dan ada ini iodium untuk fungsi tiroid dan perkembangan otak janin. Jadi, memang kesemuanya itu yang Mams minum itu semuanya berfungsi, berperan. Punya fungsinya masing-masing. Baik untuk Mams maupun untuk perkembangan baby-nya. Jadi, ini memang ada penelitian yang Mams ya yang menunjukkan. Menunjukkan kalau konsumsi multiple micronutrients dapat mencegah terjadinya berat bayi lahir rendah. Nah, inilah produknya yang dari tadi saya sebut-sebut Mams. Ausfit Platinum. Dia botolnya warna ungu. Satu botol isi 30 kapsul lunak. Dan cara pemakaiannya cukup satu kali sehari saja. Jadi, satu botol ini bisa buat satu bulan ya Mams ya. Satu kali sehari saja sudah cukup. Nah, kemudian tadi kan di Rumah Sakit Samari juga salah satu keunggulannya adalah untuk program hamil. Untuk fertility ya Mams ya. Nah, ternyata si Ausfit Platinum ini juga bisa Mams kalau diminum saat Mams sebelum hamil. Atau prokonsepsi. Ya, jadi ketika lagi program hamil. Untuk apa? Untuk mendukung pemenuhan micronutrients yang dibutuhkan selama persiapan hamil. Supaya apa? Supaya waktu Mams belum hamil, itu micronutrientsnya itu sudah tercukupi terlebih dahulu. Dari segi nutrisi sudah bagus dulu. Jadi, sehat dulu baru hamil gitu ya Mams ya. Kemudian selama kehamilan sudah pasti fungsinya untuk mendukung tubuh kembang janin, membantu memenuhi kebutuhan micronutrients yang meningkat selama hamil. Dan selama menyusui juga bisa. Jadi, selama menyusui itu untuk apa? Fungsinya untuk recovery tubuh. Karena biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu lebih suka banyak keluhan ya. Entah pegel-pegel, atau keram-keram, atau kadang-kadang keluhannya berupa rambut yang rontokkan. Nah, hal-hal seperti itu kita harus kembalikan kondisi isi ibu yang setelah lahiran seperti dia sebelum hamil. Makanya dibantu recovery-nya dengan osit platinum. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan micronutrients yang meningkat selama menyusui. Dan memastikan kecukupan vitamin pada asi. Karena vitamin-vitamin tersebut ini, jumlahnya sangat ditentukan dengan kandungan di dalam tubuh Mams. Jadi, kalau kita lihat si osit platinum ini bisa diminum dari sebelum hamil, hamil, dan menyusui. Jadi, bisa buat seribu hari ya Mams ya, buat seribu hari untuk mendukung seribu hari pertama kehidupan dari anaknya. Nah, tadi kan kita bicara seribu hari, kita bicara berbagai vitamin dan mineral. Nah, sekarang saya mau lebih fokus nih Mams ke ngomongin tentang kalsium, seputar kalsium. Dimana kalsium ini ternyata juga punya banyak fungsi, tidak hanya sekedar untuk pembentukan tulang saja bagi ibu hamil. Tapi, fungsi-fungsi lain ada untuk pencegahan preeklampsia, pencegahan kelahiran prematur, pencegahan perdarahan setelah melahirkan, kemudian pastinya untuk tulang, lalu untuk perkembangan tulang baby, untuk tulang Mams juga, dan untuk sistem imun. Nah, kalau kita lihat Mams, ini rekomendasi dari Vigo ya Mams ya. Jadi, tadi kalau bicara prekonsepsi, trimester 1, 2, 3, dan menyusui, tadi kan banyak nih yang dibutuhkan. Ada zat besi, B12, vitamin D, asam folat, iodine, dan kemudian ini ada tambahan kalsium. Nah, ini semua kan tadi ada di dalam osip platinum. Tapi kalau kita ngomongin kalsium, ternyata kalsium itu juga dibutuhkan loh Mams selama ini. Mulai dari trimester 2 dan 3, dan menyusui. Jadi, tambahan kalsium yang lebih tinggi lagi. Kenapa sih? Karena kalsium ini, kebutuhannya itu tinggi banget, kebutuhan hariannya. Nah, ini rekomendasi hariannya Mams. Jadi, kalau untuk kalsium itu, bahkan kebutuhan hariannya itu sampai 1200 mg per hari. Dan ini adalah jumlah yang sangat tinggi. Jadi, ini cukup challenging untuk bisa memenuhi 1200 mg per hari. Sehingga, jika tidak cukup hanya dengan makanan saja, sudah ditambah dengan osip platinum. Tapi di osip platinum itu kan kandungan kalsiumnya masih belum terlalu tinggi. Jadi, butuh ditambah lagi Mams dengan kalsium yang lain. Nah, kita punya satu produk lagi adalah osip DHA. Di mana osip DHA itu adalah merupakan suplemen kalsium, dosis tinggi. Jadi, suplemen kalsium yang karena dia suplemen kalsium, maka dia tinggi kalsium ya, Mams ya. Dan kenapa sih harus memenuhi 1200 mg ini? Karena kalau misalnya kalsium tidak terpenuhi dengan baik, maka tubuh akan mengambil cadangan kalsium yang ada di dalam tulang ibu untuk memenuhi kebutuhan ketika hamil tadi ya. Nah, makanya biasanya juga wanita-wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis karena juga ada faktor risiko seperti ini. Nah, ini ada juga penelitian yang menunjukkan suplemen kalsium untuk menjaga preeklampsia ketika diminum selama trimester kedua dan ketiga. Jadi, mengurangi risiko preeklampsia dan persalinan prematur. Nah, inilah produknya. Jadi, ini berbeda ya, Mams, dengan si osfit platinum sebelumnya. Kalau osfit platinum itu kan tadi isinya berbagai multivitamin dan mineral ya. Jadi, kayak palu gada, apa aja ada gitu. Lengkap banget isinya. Nah, kalau osfit DHA ini hanya tinggi kalsium saja. Jadi, dia isinya pun tidak banyak. Hanya isinya tuh kalsium. Kalsium tinggi ya, 500 mg, vitamin D3, dan juga fish oil untuk EPA dan DHA. Tambahan DHA dan EPA karena untuk ibu hamil tadi ya. Dan ada tambahan orange oil supaya dia baunya gak hamis. Jadi, dia baunya bau jeruk seperti itu. Nah, jadi si osfit platinum ini bisa diminum dari seribu hari ya. Dari sebelum hamil sampai menyusui. Jadi, kalau osfit DHA tadi kita tambahan kalsiumnya yang krusial itu sebenarnya di trimester 2 dan 3 saja. Seperti itu. Dan bisa diminum bersamaan. Nah, jadi demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Pesannya adalah KB ingin mempersembahkan produk-produk terbaik untuk mendukung seribu hari pertama kehidupan dari moms dan baby-nya. Nah, kenapa? Karena ibu adalah kunci dari kesuksesan seribu hari pertama kehidupannya. Ibu yang hamil, ibu juga yang menyusui. Jadi, tanggung jawab terbesar itu ada di ibu ya untuk memastikan anaknya itu bertumbuh dengan sempurna. Jadi, mari moms kita sama-sama sukseskan seribu hari pertama kehidupan dengan osfit platinum dan osfit DHA. Kiranya demikian. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya moms ya. Dan kita akan masuk ke sesi Taya Jawa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natalia untuk presentasi produknya. Produknya bagus banget nih ya Mbak Natalia ya. Dan untuk moms and dads yang mungkin selama mendengar tertarik nih mau mencoba produknya. Hari ini khusus untuk peserta webinar, kami akan memberikan promo menarik untuk moms and dads sekalian. Dari yang biasanya harga normalnya itu di Rp159.000, baik osfit platinum maupun osfit DHA. Hari ini khusus untuk peserta webinar, harganya cuma jadi Rp135.000 aja. Jadi, kalau moms and dads yang mau mencoba dan pastinya udah yakin ya, karena tadi presentasi dari Mbak Natalia sudah menjabarkan panjang lebar mengenai manfaat dari osfit platinum dan juga osfit DHA ini, boleh langsung menghubungi saja ke nomor di 0878-80484848. Dan periode promonya cuma dari hari ini sampai tanggal 27 Februari nih Mbak Mendes. Jadi, jangan sampai kehabisan ya untuk promonya. Dan kita kasih gratisan lagi nih Mbak Mendes. Kalau misalnya mau membeli osfit platinum dan juga osfit DHA, mau cobain dua-duanya nih, setiap pembelian 2 box boleh dicambur, osfit DHA dan juga osfit platinum-nya, kita akan berikan lagi gratis lunch box. Tapi selama persediaannya masih ada ya Mbak Mendes, jadinya jangan ragu lagi langsung aja menghubungi ke nomor ini. Flyernya juga boleh di-screenshot supaya Mbak Mendes nggak lupa mau menghubunginya kemana ya. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Tapi saya akan mulai dari pertanyaan yang kemarin masuk dulu ya. Ini pertanyaannya boleh saya tunjukkan ke Dr. Yohanes dulu ya, Dok? Ya. Mungkin sebenarnya tadi di materinya sudah banyak dibahas nih, Dok. Tapi boleh ya, Dok, dijelaskan lagi supaya lebih jelas lagi nih untuk para peserta. Banyak yang bertanya, Dok, apa sih yang harus dilakukan jika ibu hamil terpapar COVID-19? Silakan, Dok. Oke, jadi untuk yang dilakukan bila terpapar COVID itu jelas adalah yang pertama periksa dulu status COVID-nya. Pastikan itu positif atau tidak. Jadi misalnya setelah terpapar, kita ketemu dengan orang yang positif COVID-19, kita periksa hari pertama, dan kalau bisa diulang lagi satu minggu setelahnya jika kita tidak bergejala untuk memastikan positif atau negatif. Nah, kalau misalkan sudah positif, lalu kita harus melakukan pemeriksaan lagi ke dokter untuk menentukan apakah kira-kira si Mohamed ini butuh dirawat di rumah sakit atau bisa melakukan isolasi mandiri. Kesebagian besar, 80-90 persen yang terinfeksi COVID-19 itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau misalnya sudah terpapar COVID-19 positif dan bisa isolasi mandiri, harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Jadi kemana-mana, jangan berinteraksi dengan orang lain. Dan juga pastikan nggak bosen di rumah tuh. Jadi siapin semua tontonan, cemilan semua di rumah. Dan juga setelah 14 hari, kita pastikan lagi kita sudah tidak tertular COVID-19. Lalu COVID-19 sudah tidak positif, baru kita kontrol lagi ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilannya, perkembangan baiknya dan segala macam. Seperti itu, Mbak Christine. Oke, baik dok. Jadi mungkin biar nggak bosen juga boleh sambil nonton drakor kali ya dok ya. Ya. Selamat lagi. Pergantung selera ya. Oke, baik dok. Nah, saya lanjut lagi dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga banyak pertanyaannya masuk mengenai nutrisi apa saja sih dok yang diperlukan dan harus dilengkapi oleh ibu hamil terutama di masa pandemi ini. Silahkan dok. Yang harus dilakukan selama masa pandemi yang pertama, yang paling penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan nih. Jadi kalau misalnya, hamil sih bagusnya kita benar-benar nggak keluar rumah. Jadi kalau misalnya kerja, bisa WFH, atau kalau memang terpaksa banget keluar dari rumah, kita harus pakai masker, lalu kita harus sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan mengurangi interaksi dengan orang, menjaga jarak segala macam. Jadi intinya kita harus melakukan semua protokol itu untuk benar-benar mengurangi resiko kita tertular COVID ini. Seperti itu ya. Oke dok. Nah, nutrisinya apakah sama dok antara ibu hamil yang mungkin tidak terpapar COVID dengan ibu hamil yang ternyata sudah terpapar COVID? Seperti itu dok. Apa nutrisinya? Ya, nutrisi. Oke, baik. Kalau dari nutrisi, sebenarnya kalau untuk ibu hamil, kebutuhan nutrisinya memang sedikit bertambah dari jumlah kalorinya. Jadi jumlah yang dimakan itu harus nambah kurang lebih satu porsi daripada tidak hamil. Sedangkan untuk nutrisi yang mikro, yang seperti dijelaskan oleh B. Natalia tadi, sebenarnya untuk hamil dengan COVID dan tidak COVID itu kurang lebih sama. jadi tidak ada suplemen yang signifikan meningkatkan resiko COVID ini bisa buruk atau COVID bisa baik. Jadi banyak dibilang. Misalnya seperti vitamin D contohnya. Karena vitamin D itu kita butuhkan selama hamil. Namun jika kita hamil dengan COVID, bukan berarti vitamin D-nya kebutuhannya jadi meningkat jauh. Jadi sebenarnya untuk suplemen juga selama COVID itu disarankan selama hamil tetap yang biasa saja. Kita tidak butuh tambahan khusus. Karena seperti contohnya misalnya vitamin D itu sudah cukup banyak kita dapat dari sinar matahari, dari makanan juga bisa kita dapat. Jadi yang suplemen itu sepertinya cuma tambahan supaya lebih baik saja sih seperti itu ya. Oke, baik dok. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Nah, kemudian ada lagi dok yang bertanya. Bagaimana sebaiknya menjaga imunitas ibu hamil di masa pandemi? Sebab banyak teman kerja saya yang sedang hamil dan WFO atau work from office lalu tidak lama kemudian terkoper COVID. Oleh sebab itu apakah memang disarankan di masa pandemi ini sebaiknya ibu hamil WFO saja? Sebab saat terpapar pun ibu hamil kan agak selektif dalam meminum obat-obatan. Silahkan dok. Ya, betul. Jadi memang betul banget nih pertanyaan dan pernyataannya ya. Jadi kalau hamil itu memang lebih baik kita WFO kalau memang terpaksa keluar rumah banget. Seperti tadi protokol kesehatan harus bagus. Jadi memang untuk sampai saat ini untuk mengurangi resiko penularan yang paling baik adalah ya kita tidak terpapar. Dan dengan WFO berarti kan kita tidak terpapar tuh. Kita tiap hari ketemu cuma keluarga aja misalnya. Jadi kalau memang hamil baiknya sih kita WFO. Dan sebenarnya dengan WFO juga banyak yang bisa kita lakukan kalau zaman sekarang ya. Karena teman-teman saya juga banyak yang WFO malah jadi lebih sibuk nih kerjaannya di kantor. Betul dok. Oke, baik dok. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Jika pada saat hamil ibu teridentifikasi swabnya positif dan dua hari setelah swab ibunya melahirkan. Apakah bayi yang dilahirkan juga bisa terdeteksi terkena positif COVID-19? Dan apabila hasilnya bayinya positif apa harus diisolasi secara bersamaan atau ruangannya dipisah? Silahkan dok. Oke, jadi kalau misalnya sebelum melahirkan swabnya positif berarti itu udah jelas kita tahu status COVID-nya nih. Jadi selama persalinan nanti semua pencegahan harus kita lakukan terutama dari dokternya dan tenaga kesehatannya. Namun untuk metode persalinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi nggak harus operasi sesar karena misalnya COVID-nya masih tidak terlalu berat masih bisa untuk persalinan normal. Lalu untuk bayinya ini sangat penting. Jadi kalau untuk bayinya dari ibu yang positif itu biasanya akan dirawat terpisah dulu. Akan dilakukan observasi supaya kita tetap berpikir yang terburuk dulu nih kalau untuk penyakit. Jadi untuk kita awalnya kita pikir bahwa bayinya kemungkinan tertular COVID-19. itu dari mana, dari udara apakah langsung dari dunia kita belum tahu jelas. Jadi kita pisahkan bayinya tidak dirawat dengan bayi-bayin dan kita lakukan observasi apakah bergejala nanti. Jadi bayinya kalau perlu akan dilakukan pemeriksaan darah untuk memeriksa imunitas COVID-nya atau kalau memang diperlukan nanti dilakukan swab. Jadi setelah itu semua misalnya sudah dilakukan untuk rawat gabung masih boleh sebenarnya nih. Asal ibunya baik keadaannya baik tidak ada gangguan nafas segala macam dengan catatan yang saya bilang tadi ibunya harus selalu melakukan protokol kesehatan. Jadi harus pakai masker harus sering cuci tangan dan juga kalau sudah seperti itu masih boleh nyusuin sebenarnya kalau keadaannya baik dua-duanya. Karena setelah dilakukan selesa ternyata asli itu sangat penting untuk perkembangan si bayi terutama dalam awal-awal kehidupannya dia. begitu ya. Oke, baik dok. Berarti walaupun memang positif COVID-19 tapi masih tetap boleh menyusui ya dok ya? Iya, boleh. Oke. Karena ini ada juga pertanyaan apakah harus diberikannya setelah pulih dari COVID-19 atau bagaimana? Tapi boleh ya dok ya sambil bersamaan gitu ya dok ya? Iya, boleh. Karena kalau misalnya kita tunda aslinya nanti otomatis produksi aslinya dia akan berkurang. Dan kita sudah tahu juga kalau misalnya asli itu yang paling baik adalah yang awal-awal tuh yang kita sebut kolostrum karena itu banyak mengandung antibody juga. Jadi kalau misalnya dia punya COVID-19 kemungkinan di dalam aslinya juga sudah terdapat antibody untuk COVID-19 walaupun itu masih secara teori ya kita belum tahu secara jelas. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya jadi asli itu sangat bisa membantu untuk imunitas si bayinya. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada resiko keguguran atau bayi cacat jika ibu hamil terkena COVID? Silahkan dok. Ya, baik. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik nih Mbak Christine. Jadi, pasti kalau misalnya lagi hamil kita kan akan sangat stres terutama untuk bayinya. Apalagi kalau misalnya kita hamil dan kita kena COVID. Nah, jadi untuk sampai saat ini untuk COVID itu penularannya belum ada bukti pasti dia menular ke dalam rahim. Itu kalau dari penelitiannya jadi dari ibu-ibu yang COVID lalu diperiksa bayinya memang ada bayinya sebagian kecil sekitar 3% yang terinfeksi COVID. Itu namun kita belum tahu itu apakah terinfeksi setelah bayinya lahir atau sebelum bayinya lahir. Kemungkinan besar sih setelah bayinya lahir. karena metode penularannya ini adalah lewat udara. Jadi, kalau misalnya hamil masih kecil dan tertular COVID itu resikonya juga sangat kecil untuk mengalami keguguran atau kelainan pada janinnya. Kecuali misalnya gejalannya sangat berat sampai menimbulkan gangguan pernafasan, sampai menimbulkan kekurangan oksigen, sampai ibu yang butuh masuk ICU. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi kelainan atau komplikasi pada janinnya. Tapi itu bukan murni karena virusnya sendiri, namun karena kekurangan oksigen dan misalnya demam pada ibunya atau reaksi radang pada ibunya. Seperti itu. Jadi, virus COVID ini nggak seperti misalnya tokso atau segala macam yang menimbulkan efek secara langsung ke bayinya. Jadi, COVID ini efeknya tidak langsung dan itu juga hanya terjadi juga infeksinya sangat berat sekali. Sebagian besar ibu hamil infeksinya tidak berat. Jadi, sekitar 80-90% itu infeksinya ringan dan efek kebayinya selama hamil kecil juga minimal. Begitu. Oke, baik dok. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Dan, saya lanjutkan lagi dok. Ini ada pertanyaan dari atas nama Mamdian Debi Pertiwi. Ini bertanyaannya sekalian curhat nih dok. Jadi, agak panjang saya bacakan dulu ya dok ya. Selamat siap dok. Perkenalkan, saya Dian Debi Pertiwi dari Kota Batam. Izin bertanya dok. Saat ini saya sedang hamil tetapi juga sedang masa menyusui. Apakah aman dok? Bagaimana saya agar bisa mempertahankan daya tahan tubuh saya agar tetap fit? Karena saat ini ada tiga nih yang mesti saya cukupi. Diri saya sendiri, baby dalam perut, dan anak yang sedang disusui. Yang ingin saya tanya, amankah sedang hamil menyusui juga. Lalu bagaimana tips agar tetap aman dan kuat di masa pandemi ini karena yang dihantam selalu daya tahan tubuh saya. Kadang jadi lebih mudah sakit dan lelah. Saya pun lebih khawatir keluar jika harus ke klinik untuk kontrol. Terima kasih dok. Semoga dijawab. Terima kasih dok. Oke, baik. Jadi cukup panjang nih ceritanya. Betul dok. Oke, jadi untuk pertama, untuk ibu hamil yang menyusui. Ini biasanya nih yang lagi belajar setoran nih. Jadi anak satu, anak kedua buru-buru. Nah, itu sebenarnya nggak masalah kalau untuk hamil menyusui, terutama hamil yang masih kecil, masih boleh untuk menyusui. Karena kita udah tahu kalau menyusui itu nggak, tidak berefek banyak terhadap kehamilannya. gitu, lalu pertanyaan berikutnya adalah tips agar tetap aman dan kuat di masa pandemi itu sebenarnya memang kalau hamil daya tahan tubuh kurang lebih sama dengan ibu tidak hamil. Sudah saya jelaskan tadi juga di presentasi bahwa resiko tertular COVID pada ibu hamil dan ibu tidak hamil adalah sama. Dan juga sebenarnya untuk derajat keberatannya jadi kalau misalnya kita hamil dan tidak hamil total COVID itu kurang lebih sama di jalannya. Nah, cuman selama hamil itu yang meningkat dari resiko persalinan prematur dan resiko operasi cesar karena gangguan pernafasan pada ibu nya. Lalu tips untuk tetap sehat yang seperti tadi saya bilang adalah pertama yang paling kecil dan kadang-kadang nggak diperhatikan itu adalah kesehatan mental selama pandemi ini. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan mental supaya kita nggak bosen kita nggak kemana-mana kita nggak termakan berita yang macem-macem ini itu, ini itu kita nggak stress sendiri kita harus cari hobi sebenarnya. Jadi selain misalnya tetap kerja dari rumah temukan hobi baru untuk menghabiskan waktu sebenarnya juga bisa lebih dekat ke keluarga nih kalau misalnya COVID ini ya kita karena 24 jam kita misalnya sama istrinya tetap sama suami atau tetap sama anaknya kita bisa menekatkan diri dan juga tetap jaga nutrisi yang paling penting jaga nutrisi makanan tetap 4-5 sempurna lalu juga untuk mikronutrien mungkin juga bisa tetap diperhatikan seperti yang tadi Mbak Natalia jelaskan itu tetap kita butuh mikronutrien yang cukup baik selama kami lain yang penting gak stress nih kalau selama COVID oke baik dok terima kasih untuk penjelasannya dok saya beralih sebentar ya dok ke Mbak Natalia karena ini ada pertanyaan terkait produk dok Mbak Natalia ini ada yang bertanya apakah ada efek samping penggunaan dari Ausfit Platinum dan juga Ausfit DHA silahkan Mbak oke thank you Mams buat pertanyaannya jadi untuk Ausfit Platinum dan Ausfit DHA selama Mams tidak alergi terhadap komposisinya itu gak ada masalah dan paling ini sih Mams kalau misalnya minum Ausfit Platinum itu bisa jadi nanti ketika Mams BAB itu warnanya agak gelap Mams karena memang itu karena kandungan zat besi yang ada di dalam Ausfit Platinum jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti pas minum kok BAB saya warnanya gelap ya gitu itu karena memang ada kandungan zat besinya tapi sebenarnya itu gak terjadi sama semua orang sih tapi mungkin saja bisa terjadi gitu oke baik Mbak Natalia nah ini ada juga yang komen nih Mbak wah Mbak Natalia bagus sekali berarti Ausfit ini ya apalagi masa hamil muda jadi tidak selera makan takut baby dan bahkan saya akan kekurangan gizi yang bisa menyebabkan penyakit bener banget nih ya Mbak Natalia ya ya bener banget Mbak Christine karena kalau misalnya ibu hamil itu kan juga banyak dengar cerita sharing-sharing dari ibu Mil kalau mereka itu biasanya lebih sensitif sama bau-bauan jadi lebih gampang mual gitu nah kebetulan Mams untuk si Osip Platinum ini dia juga kapsulnya itu aromanya aroma vanila jadi dia gak bau tengik dan ya jadinya gak membuat mual untuk Mams yang lagi minum karena kan Mams aja hamil aja udah mual ya apalagi minum vitamin yang baunya gak enak gitu kan betul oke Mbak Natalia saya lanjutin lagi nih Mbak ada pertanyaan dari Mams Putri di Batam mau bertanya kenapa saya konsumsi Osipit DHA selalu mual ya saya lagi hamil 5 bulan apakah itu wajar konsumsinya selalu setelah makan silahkan Mbak Natalia oke thank you Mams untuk feedbacknya juga ya Mams ya jadi memang kalau misalnya Mams itu mual itu bisa jadi memang karena kehamilannya sih Mams seperti itu jadi memang tidak perlu khawatir di konsumsi setelah makan atau bisa juga Mams sebelum tidur gitu mungkin buat alternatif biar apa namanya mualnya ke bawah tidur seperti itu sih oke baik nah ini ngomong-ngomong mual Mbak Natalia tadi ada juga yang bertanya apakah boleh penggunaan Osipit Platinum dan Osipit DHA ini dibarengi dengan penggunaan Ondansetron oke Mams untuk penggunaan Ondansetron itu selama memang dokter rekomendasikan berarti boleh diminum untuk selama Mams hamil gitu tapi ada baiknya untuk penggunaannya nanti Mams jeda aja seperti itu biasanya diberikan jeda 2 jam seperti itu seharusnya sih dia tidak ada interaksi cuma memang biar apa namanya biar lebih aman juga bisa dijerah 2 jam seperti itu oke baik terima kasih Mbak Natali nanti kalau ada pertanyaan produk lagi saya balik lagi ke Mbak Natali oke saya beralih lagi ke dokter Yohanes dok ini ada pertanyaan dari atas nama Mam Devi Lailani selamat siang dok perkenalkan nama saya Devi Lailani izin bertanya untuk ibu hamil yang terpapar COVID bagaimana untuk pengobatannya ya dok apakah sama dengan yang sedang tidak hamil silahkan dok oke baik jadi kalau untuk pengobatan itu memang kalau misalnya kita butuh obat-obatan antivirus misalnya antivirus itu agak berbeda untuk yang ibu hamil dan tidak hamil namun kalau misalnya kita tidak butuh pengobatan yang signifikan kita bisa isolasi mendiri sebagian besar akan sembuh sendiri jadi gak perlu pengobatan khusus gitu jadi kalau ada beberapa obat yang boleh diberikan dan ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan oleh ibu hamil seperti itu jadi ada beberapa yang boleh ada beberapa yang boleh oke baik dok terima kasih dok saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ini ada yang bertanya dok ibu hamil yang rapidnya reaktif apabila ingin dirujuk ke RS harus ada hasil swab PCR sedangkan ibu hamil sudah ada tanda-tanda persalinan hasil PCRnya belum keluar bagaimana ingin merujuk pasien tersebut ke RS sedangkan tiap RS meminta hasil swab PCR untuk tindak selanjutnya karena tidak semua RS menerima apabila hasilnya belum keluar swab PCR silahkan dok oke baik ini sebenarnya lebih pertanyaan ke di lapangannya nih ya jadi memang kalau misalnya di Jakarta kalau dari pengalaman saya sih ada beberapa rumah sakit yang masih menerima kalau cuma rapid aja jadi mungkin bisa dicari beberapa rumah sakit yang menerima tapi memang kalau rapidnya positif itu sebenarnya nggak pasti swabnya akan positif itu juga zaman sekarang juga kita bisa pilih yang hasil swabnya cepat ada kok yang misalnya dalam 6 jam hasilnya sudah keluar nah mudah-mudahan sih dengan itu bisa membantu karena kalau seperti sebenarnya harus disesuaikan dengan lapangan dan daerahnya masing-masing kita harus tahu mau merujuk kemana dan juga tetap dijelaskan ke pasiennya karena biasa bisa komplain kalau pasiennya kalau nunggu lama-lama rujuk oke baik dok terima kasih dok untuk penjelasannya saya lanjutkan lagi ini dari Mam Dian Debi lagi nih dok begini dok kakak ipar saya baru saja melahirkan anaknya tetapi ada masalah pada bayinya saat baru lahir difonis terjangkit covid-19 tetapi kakak ipar saya negatif nah ini kenapa bisa ya dok dan ini membuat saya takut untuk melahirkan di RS tolong pencerahannya ya dok terima kasih silahkan jadi sebenarnya kita kan udah tahu jelas kalau metode penularan covid ini yang paling jelas adalah dari udara gitu jadi kalau misalnya seperti ini misalnya ibunya negatif tapi bayinya bisa positif itu kemungkinan bisa dari udara sekitar tempat persalinan tersebut kita gak tahu sih siapa yang positif di saat itu jadi kalau seperti ini saran saya sih kita memilih persalinan di rumah sakit yang benar-benar bisa memastikan protokol kesehatan yang baik dan juga kita bisa memastikan penanganan covid-nya baik dan kalau lebih bagus lagi bisa kita lakukan persalinan di rumah sakit yang memang bebas dari covid seperti contohnya rumah sakit kami sama ribasra itu kami bisa yakin kalau kita tidak menerima dan tidak melakukan persalinan terhadap covid jadi kalau misalnya persalinan bisa kita pastikan bahwa itu bisa aman untuk bayinya gitu oke baik dok terima kasih dok saya lanjutkan lagi pertanyaan dari atas nama Mam Heliza Anggreni siang dokter mau tanya saat isolasi mandiri di rumah berbarengan dengan telat ketika di test pack ternyata positif apa yang harus saya lakukan ya dok apakah bakal janin yang saya kandung akan tetap sehat-sehat saja mohon penjelasannya silahkan dok ya baik jadi banyak nih yang dapat berkah selama corona ini ya iya betul dok hamil gak ada kerjaan di rumah hamil nah kalau misalnya baru test pack positif itu kemungkinan sih hamilnya masih kecil jadi hamil 4-5 minggu itu test packnya sudah positif jadi kalau misalnya dengan covid yang positif juga bisa dilanjutkan dulu isolasi mandirinya sampai 14 hari baru setelah itu kita periksakan keadaan kehamilannya karena walaupun dengan covid atau tidak covid pemeriksaan kehamilan di awal itu disarankan kalau untuk zaman ini kan sekarang masa pandemi ini disarankan pada usia 11-13 minggu itu untuk memastikan perkembangan janin jadi kalau misalnya dari test pack positif kita masih bisa lah melakukan isolasi mandiri dulu baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan keadaan kecuali jika yang hamil ini ada keluhan misalnya keluar flag flag keluar darah nah itu mungkin harus dilakukan lebih cepat dengan catatan tetap isolasi mandiri dulu selama 2 minggu baru harus terperiksa kalau enggak masih boleh nunggu sampai usia 11-13 minggu oke baik terima kasih dok untuk penjelasannya saya beralih sebentar ya dok ya ke mbak Natalia untuk pertanyaan terkait produk ini siang kak Natalia saya Dian Demi pertini saat ini saya sedang hamil dan menyusui nah saya ingin tanya kalau minum osfit platinumnya tetap satu apa karena double kebutuhan jadi 2 butir sehari ya terima kasih oke thank you mams buat pertanyaannya nah tadi ya mams ya jadi walaupun mams lagi hamil lagi menyusui minumnya satu aja mams enggak perlu dua karena dari satu itu sebenarnya sudah bisa mendukung kebutuhan harian dari mams gitu karena satu kali sehari aja itu udah cukup ya jadi asap pola itu juga udah 400 mikro kemudian sudah ada vitamin D3 aja juga vitamin dan mineral lain jadi satu kali sehari saja tidak perlu di double oke baik nah ini juga ada pertanyaan masuk Kak Natalia HPL saya sekitar minggu depan apakah tetap boleh diteruskan untuk konsumsi osfit platinumnya silahkan oke nah mams wah selamat ya mams ya semoga lancar nanti waktu bersalinannya nah kalau misalnya untuk osfit platinum ini boleh mams diminum jadi nanti langsung aja diterusin pokoknya waktu apa sampai mau bersalin pun gak ada masalah kemudian setelah bersalin pun langsung diminum lagi juga gak ada masalah oke jadi memang aman ya Kak Mbak Natalia ya dari hamil sampai menyusui sampai seribu hari itu ya oke baik nah ini juga ada yang masuk nih Mbak Natalia ada banyak yang membanding-bandingkan nih dengan produk yang beredar juga di luar sana nah sebenarnya keunggulan dari osfit platinum ini dibandingkan produk-produk lainnya itu apa ya Mbak oke nah jadi mams untuk osfit platinum sendiri tadi ya mams ya komposisinya itu lengkap sekali jadi dari vitamin bahkan dia ada vitamin D3 nya juga ada beberapa vitamin yang beredar saat ini itu belum mengandung vitamin D3 kemudian ada yang asal polatnya cuma 200 mikro sehingga mams harus minum dua kali sehari jadi mams boleh cek-cek ya cek dan re-cek itu di bagian komposisi produknya kalau memang gak bisa langsung ngeliat produknya mams bisa googling dulu itu apa pasti nanti keluar gitu ya ada yang asal polatnya cuma 200 mikro kalau sementara kebutuhan harian 400 sampai 600 berarti kalau cuma 200 mams harus minum dua kali sehari gitu lebih repot ada juga yang mineralnya itu biasanya gak selengkap yang ada di osfit platinum tadi osfit platinum kan ada FE zat besi ada kalsium itu kan wajib ya untuk ibu hamil tapi di osfit platinum juga ada magnesium iodium dan zinc untuk tambahan mineralnya sementara biasanya di vitamin-vitamin lain hanya ada zat besi dan kalsium saja seperti itu jadi mams bisa banding-bandingkan dari segi komposisi dari segi kadar memang nanti bisa terlihat ya perbedaannya seperti apa begitu jadi kalau untuk osfit platinum itu saat ini boleh dibilang yang paling lengkap dan juga penggunaannya itu satu kali sehari aja plus ada aroma vanilanya kira-kira seperti itu ya mams ya oke baik terima kasih Mbak Natalia apalagi hari ini saya kasih promo nih Mbak Natalia ya jadi pastinya udah dapetnya paling lengkap dapet harganya terbaik juga jadi mom and dad jangan ragu lagi ya nanti akan saya tampilkan lagi ya untuk promonya di akhir nanti saya kembali lagi ke dokter Yohanes mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya dok ya ini pertanyaan dari atas nama Dona Sirair persiapan apa saja yang dilakukan untuk melahirkan di era pandemi sekarang apa saja yang harus dibawa ketika persalinan nanti silahkan dok oke jadi untuk persiapan persalinan untuk pandemi pada saat ini yang beda itu cuman yang pertama adalah melakukan isolasi mandiri dua minggu sebelum tanggal taksiran persalinannya dan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan status covid jadi apakah positif atau negatif covidnya untuk yang lainnya masih sama seperti persalinan biasa misalnya persiapan kelas persalinan kelas menyusui lalu barang-barang sih juga tetap sama ya dibawa barang untuk bayi oke baik dok jadi kurang lebih mirip-mirip ya dok antara lagi pandemi atau enggak baik dok nah ini pertanyaan terakhir dok dari atas nama Mam Christina selamat siang dok saya ibu hamil dengan usia 43 tahun dan masih trimester pertama apa yang harus saya lakukan agar tetap sehat mengingat morning sickness saya sangat mengganggu setiap saya mengkonsumsi apapun pasti muntah kembali terima kasih silahkan dok oke jadi untuk kehamilan terutama trimester satu kurang dari 16 sampai 14 minggu itu memang kadar hormon lagi tinggi-tingginya tuh jadi biasanya mual muntah juga sedang hebat-hebatnya nah yang dapat dilakukan adalah yang pertama mengatur pola makan jadi pola makannya kita atur dengan cara kita makan lebih sering namun porsinya lebih sedikit jadi misalnya setiap 2 atau 3 jam kita makan setengah porsi setengah porsi jadi jangan langsung makan satu porsi penuh karena itu bisa lebih memancing mualnya sebenarnya itu yang paling penting dilakukan lalu yang kedua bisa untuk memilih jenis makanannya yang tidak memancing mualnya karena setiap pasien biasanya makanan yang bikin mual itu beda-beda jadi kalau misalnya kita udah tahu misalnya makan daging bikin mual kita gak usah konsumsi daging tapi kita bisa pilih sumber protein yang lain gitu dan juga kalau memang mualnya sangat mengganggu setiap makan pasti muntah setiap makan pasti muntah itu lebih baik sudah berfiksa ke rumah sakit karena mungkin butuh obat untuk pengurang mualnya atau bahkan mungkin butuh dirawat di rumah sakit kalau misalnya samping sudah kekurangan cairan oke baik dok terima kasih dokter untuk penjelasannya mungkin terakhir dok boleh disampaikan kepada para peserta yang ada disini take home message untuk para peserta silahkan dok oke baik jadi untuk take home message-nya saat ini covid ini masih banyak jadi kita tetap gak boleh lengah kita tetap harus menjaga protokol kesehatan kita sudah harus dipikirkan bahwa kita merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat nih sebenarnya dengan covid ini juga bisa memperbaiki gaya hidup kita jadi lebih sehat kalau dulunya kita jarang cuci tangan dulunya kita misalnya habis megang habis megang itu kita jorok gak cuci tangan kita harus mulai mindset-nya dipikirkan untuk lebih sehat dan yang kedua juga harus sering dan harus selalu melakukan protokol kesehatan jadi mau kemanapun mau ketemu dengan siapapun misalnya gak di rumah harus selalu pakai masker kita jaga jarak dan memang setelah covid ini kemungkinan juga gaya hidup kita akan berubah semua nih jadi harus mulai dibiasakan dari sekarang karena juga sudah setahun lebih dengan covid ini kita berjuang melawan covid dan harusnya sih sudah mulai bisa dan harapannya juga untuk ibu-ibu hamil itu tetap menyentuh kesehatan kontrol tetap rutin sesuai dengan yang disarankan dokter kandungannya semoga sih covid ini cepat selesai dan semuanya bisa kembali seperti beraktifitas sedikit biasa lagi semoga sehat selalu baik terima kasih dokter Yohana dan mungkin boleh diinfokan juga dok bagi para peserta di sini mungkin mau konsultasi lebih lanjut lagi dengan dokter Yohanas jadwal praktek dokter Yohanas di RSIA Sameri Basra kapan saja dok silahkan oh iya kalau saya di RSIA Sameri Basra sering hari Senin pagi jam 8 sampai jam 10 lalu hari Rabu siang jam 1 sampai jam 3 hari Sabtu sore jam 4 sampai jam 9 dan hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 10 oke baik jadi ada di hari Senin pagi Rabu siang Sabtu sore ya dok ya tadi ya dan Minggu pagi oke baik dan mungkin untuk peserta nantinya boleh langsung juga menghubungi saja ke RSIA Sameri Basra jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Yohanas dan untuk Mbak Natalia mungkin boleh juga Mbak disampaikan nih ke para peserta supaya semakin yakin lagi mau mencoba produk Ausfit Platinum dan juga Ausfit BHA oke nah sebelumnya setuju banget nih sama dokter Yohanas kalau sekarang orang-orang itu sudah lebih sadar akan healthy lifestyle ya mams ya jadi lebih aware lebih aware terhadap kesehatannya dan gaya hidup yang sehat nah semoga setelah COVID tetap ya mams ya kan udah terbiasa nih jadi nanti setelah COVID pun bisa tetap berpraktek pola hidup sehat dan untuk mams yang lagi hamil dan menyusui kembali saya ingatkan untuk Hal B juga selalu mendukung ibu-ibu yang lagi mau hamil lagi hamil maupun yang sedang menyusui dengan memberikan produk-produk terbaiknya dan juga untuk mendukung kesuksesan seribu hari pertama kehidupan melalui Osit Platinum dan Osit DHA plus satu lagi untuk ibu menyusui ada Asi Booster namanya Lactamor juga nah mams juga jangan lupa ibu adalah kunci kesuksesan dari seribu hari pertama kehidupan anaknya jadi ayo mari kita sama-sama berikan yang terbaik untuk buah hati kita semua terima kasih dan sehat selalu mams semoga kita bisa segera bertemu langsung tanpa virtual-virtual lagi amin nah baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber pada webinar hari ini kepada dokter Yohanes dan juga kepada Mbak Natalia yang sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pastinya semoga sehat selalu ya dok dan Mbak Natalia selalu dokter juga saya ucapkan terima kasih untuk RSI asal Mary Basra yang turut ambil bagian dalam terselenggaranya webinar pada hari ini terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir mohon maaf karena keterbatasan waktu sesi tanya-jawab harus kami akhiri tapi sepertinya sih tadi semua sudah terjawab ya Mbak Mandet dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan selama berjalannya acara ini dan kembali saya infokan untuk Mbak Mandet sekalian yang tertarik untuk mencoba Ausfit Platinum dan juga Ausfit BHA dari hari ini sampai tanggal 27 Februari kita sedang ada promo khusus untuk peserta webinar untuk Ausfit Platinum maupun Ausfit BHA per boxnya dari yang biasanya harganya Rp159.000 untuk peserta webinar hari ini kami berikan di harganya Rp135.000 dan juga setiap pembelian dua box boleh dicampur ya Mbak Mandet untuk Ausfit Platinum dan juga Ausfit BHA-nya setiap pembelian dua box kita berikan lagi gratis lunch box tetapi selama persediaannya masih ada jadi Mbak Mandet jangan sampai kehabisan ya pemesanan boleh langsung ke nomor WhatsApp di 0878 80484848 player ini boleh di screenshot saja ya Mbak Mandet supaya Mbak Mandet gak lupa nih kalau mau pesannya kemana nah untuk pemenang hari ini nantinya akan kami umumkan di Instagram story at sahabat KSC jadi untuk Mbak Mandet yang mungkin belum follow sahabat KSC boleh di follow ya Mbak Mandet IG at sahabat KSC dan juga at Ausfit Platinum untuk nantinya bisa dapat info-info terupdate juga tentang kesehatan dan juga kehamilan dan juga mendapatkan info terkait jadwal seminar dari KB lainnya semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat dan juga membantu Mbak Mandet semua yang ikut di webinar pada hari ini akhir kata terima kasih semoga sehat selalu dan sampai jumpa terima kasih dokter Yot terima kasih Mbak Nata terima kasih dokter Yenny terima kasih Mbak Nata sama-sama dokter sukses selalu sehat selalu dok terima kasih banyak sehat-sehat semua ya amin terima kasih dok sampai jumpa sampai jumpa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton